Intro Nah Pemirsa sekarang kita mau ngebahas Al-Wadud Al-Wadud yang maha mencintai Ayo Bang kita baca dulu Bang Pemirsa kita baca dulu Ya Allahu Ya Wadudu Barang Ya Allahu Ya Wadudu Nah itu Al-Wadud kalau ditanemin sama Allah kepada seseorang Itu semua orang mencintai dia Kan ada orang yang auranya memang dicintai Tapi ada orang yang auranya disebelin Nah bagaimana kita supaya dapet Al-Wadudnya Allah Nah kita coba buka Silahkan Pemirsa Dibuka surah Al-Wadudni surahud Ayatnya ayat 90 Ayatnya ayat 90 واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه Inna Rabbi rahimu Wadud Inna Rabbi rahimu Wadud واستغفروا ربكم Ayo واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه Supaya dapat wadudnya Allah Bahkan dapat rahimnya Allah sekalian Dapat cintanya Allah dan pengasihnya Allah Kasih sayangnya Allah Kemurahannya Allah Maka yang bisa kita lakukan adalah istighfar Dan bertobat kepada Allah SWT Subuh kesiangan istighfar Gak sholat duha istighfar Zuhur kesorehan istighfar Asar keburu kemagriban istighfar Nah supaya nanti kita menjadi yang dicintai Ya banyak-banyak beristighfar dan banyak bertobat Di segmen yang sekarang Untuk mendapatkan al-wadud Ternyata kita harus memberi Apa yang kita beri kepada Allah Apa persembahan kita kepada Allah Salat kita berantakan Sedekah kita sedikit Kita ngaji jarang Apa yang bisa kita persembahkan sama Allah Nah kita lihat surat Maryam Ayo surat Maryam ayat 95 Kuncinya adalah kita percaya sama Allah Untuk dapat al-wadudnya Allah Bahkan ditanam untuk al-wadud itu Kita mesti beriman Percaya sama Allah Yakin sama Allah Kemudian mengerjakan kebaikan Akibatnya apa? Akibatnya kita dicintai Nah supaya kemudian kita mencintai dan bisa mencintai Dicintai dan bisa mencintai Ternyata ada yang harus kita lakukan Apa? Persembahkan dong Apa yang bisa kita persembahkan Karena tadi kan Kalau kita pengen dicintai sama Allah Berarti harus banyak istighfar Bagaimana caranya menjaga cintanya Allah gitu Pak Tadi kan bagaimana cara mendapatkan Sekarang bagaimana menjaga Emang ini mesti istiqomah Makanya kan Allah bilang kan Apa sih Artinya terus-terusan melakukan perbuatan baik Makanya bagus juga Bila kita kemudian Mewiritkan al-wadud Tapi dalam keadaan bukan cuma pengen dicintai Tapi pengen mencintai Makanya saya begini Pak Mirsa Kalau kita belajar dari Allah Allah menyatakan cintanya loh Jadi jangan juga kita merasa Ya kan cinta gak perlu dinyatakan Baru bos dinyatakan itu Allah begitu gitu Bahkan dari awal Allah udah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim Aku yang pengasih Maha penyayang Tunjukkan Dan kasih sayang Allah itu Bener-bener dibuktiin banget Apa bukti kita cinta sama Allah Baru aja sholat zuhur Udah kangen sama sholat asar Ada gak perasaan itu Baru aja buka puasa maghrib Udah kangen sama nyawur Takut besok gak bisa nyawur lagi Terus bergegas menuju Allah Ketika Allah memanggil Punya duit Bergegas bersedekah Kenapa? Karena mengejar cintanya Allah Demi Allah Pemirsa Kalau kita lagi merasa Gak dicintai sama orang Disebelin sama orang Dan kita pun gak mampu mencintai Apa yang mestinya kita cintai Amalin deh al-wadud Amalin deh al-wadud Demi Allah Salah satu Asma'ul husna yang saya cintai ini al-wadud Asma'ul husna yang saya cintai ini al-wadud Asma'ul husna yang saya cintai ini al-wadud